Jadi kata Muhammadim disini itu artinya adalah yang namanya Zakir Naik dan namanya Ahmad Didat itu kan pernah melakukan kesalahan di Apakah di dalam ajaran Yahudi itu mengakui bahwa Muhammad sebagai utusan atau dipandang sebagai memisir biasa Bagaimana pendangan Yahudi terhadap Adam itu sendiri Kalau misalkan Al-Quran mengatakan bahwa segala kitab itu sudah dikodifikasi dalam Al-Quran Berarti seharusnya kitab-kitab sebelumnya juga mengakui bahwa Adam Waktu zamannya Torah itu kan tidak mengenal yang namanya Nabi Muhammad Sedangkan di dalam ajaran kami itu sudah jelas bahwa Adam adalah utusan yang pertama diutus oleh Allah Di bumi Jadi saya hanya ingin mendapatkan sebuah penjelasan Nabi bukan utusan Oke saya bisa Nabi itu utusan Saya bisa tambah sedikit Terus utusan itu Coba saudara Yishak jelaskan kepada kami umat Islam Bagaimana kenapa Tugasnya Al-Quran mau jelaskan apalagi ketika sudah sempurna di ketiga kitab itu Ajaran saya itu tidak menganggap Adam sebagai Nabi Bersumpulnya Justru Menguatkan sebuah penjelasan saya Justru itu saya Bukan-bukan masalah menguatkan Tidak usah lah pakai bahasa Aduh ini mau diskusi atau mau yang sama Makan-makan Kebahsakan tadi dari awal Tidak kamu belum jawab pertanyaan saya Torah fungsinya apa Oke oke Tidak tahu Injil dan sabun Tidak saya tidak tanya Injil Tidak peduli saya dengan Injil Kalau saya menerangkan bagaimana dipotong terus Saya menerangkan Saya tanya dulu Bang Ishak Bang Ishak sebentar-sebentar Sebentar Bang Al-Fatih Saya tanya Bang Ishak Justru kalau Anda jelaskan Kalau Anda mau cocokan antara Keyakinan Bang Ishak untuk mengakui bahwa Adam Keajaran yang diturunkan oleh umat manusia Oh dari cara Anda menerangkan Saya sudah salah Ini Tristan ini Kelompoknya Tristan Iya ini Ini penyikut Tristan ini Penyikut Tristan Sekarang saya menerangkan Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran Iya kan Menggunakan bahasa kaum-kaumnya sendiri Terus apa masalahnya Apa-apa-apa Oke nah sekarang saya tanya kepada Anda Kalau Anda memaksakan Bang Ishak Karena mengakui Nabi Adam itu sebagai Nabi Sekarang saya tanya Adam menyebut Anda memaksakan Bagaimana dari tadi itu kamu memaksakan Sampai gak mau denger pendapat orang Kamu merasa diri kamu Penjelasan kamu yang paling benar Sek Anda tanya Jabur Taurat saja Anda tidak Taurat saja Anda tidak paham Ini siapa yang ngemiut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazih Hadana lihazza wa ma'akuna alinahtadia Lawla anha dan Allah Asyadu la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh Puji syukur kehadirat Allah SWT Karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan Berjumpa kembali melalui channel Salam 1 Akidah Semoga kita semua dirahmati Allah Dan beri kekuatan serta keteguhan hati Di dalam iman Islam Untuk terus meningkatkan iman Serta ketakuan kita kepada Allah SWT Baik saudara kesempatan kali ini Kembali saya menampilkan sebuah diskusi Yang cukup menarik ya Di dalam diskusi ini Karena ada salah seorang yang Mengakunya seorang muslim Juga memakai nama muslim ya Muhammad Al-Fatih Nama yang digunakan Kemudian dia coba bertanya kepada Saudara Yizab dari Yudaismeh Dan di dalam pertanyaan Yang diajukan tersebut Terasa Ganjil bagi kita Terutama sekali Di sini ada saudara Rahmana Raja Dan Umi Dini Yang coba menangkap Gelagat yang Tidak Semestinya Yang diperagakan oleh Saudara yang mengaku muslim ini ya Dengan pertanyaannya tersebut Sehingga pada akhirnya Dapat diketahui bahwa Sebenarnya Dia ini adalah seorang Oten ya Yang mencoba Memberikan pertanyaan Untuk Membuat Seakan-akan Pihak Yudaismeh Dengan Islam tersebut Berbenturan ya Di dalam soal Berkeyakinan Beragama Terutama di dalam Akidah ya Namun Kita patut Bersyukur di sini Bahwa Rahmana Raja Dengan Kecerdasannya Serta Feeling tentunya ya Dapat Membaca Atau Mengetahui Bahwa sebenarnya Orang ini adalah Oten yang Coba menyamar ya Berkamoplasi Untuk Mengadu Domba Nah bagaimana nanti Video selengkapnya Kita akan Saksikan bersama Namun Sebelumnya Saya mengucapkan Terima kasih Kepada saudaraku semua Yang sudah mendukung Channel ini Dengan subscribe Juga yang baru bergabung Jangan lupa Subscribe Like serta share Dan Juga kita dukung Channel-channel Islam Lainnya Supaya Terus meminting umat Dari upaya Pemurtatan Serta penangkalan Akidah Umat Islam Nah tanpa Panjang muka dimah Langsung saja Kita simak Videonya Selamat Menyaksikan Bang Ishaq Muslim atau Apa Israeli Israeli Bukan Muslim Bukan Sebenarnya ini loh Saya penasaran Banget Ingin Apa namanya Tanya Sama Rabai Yitsa Jangan panggil saya Tendang Rabai Karena gini loh Saya itu Seorang murid Dari seorang Modi Dan juga Salah satu Murid Dari seorang Imam Atau Kohen Yang Ajarannya itu Nyambung Sampai ke Moshe Sampai ke Nabi Moshe Jadi Tidak pantas Saya disebut Sebagai Rabi Tapi kalau Mau panggil saya Ya panggil Ishaq Wah Saya sangat Mengagumi Antum Saya sering Lihat itu Apa namanya Dialog Dialog Antum Argumen Antum Saya ingin Tanya itu loh Apa Apa namanya Sirim Solomon Song of Solomon Ada Saya pernah Dengar itu Kalimannya Hiko Mami Takim Mekulim Makhdim Isirai Bainana Darussalam Apakah Makhdimnya itu Untuk Nabi Muhammad Bukan Atau salah Terjemah Bukan Jadi Mahmad Dalam bahasa Ibrani itu Artinya itu Yang diinginkan Tapi Bedanya Tunggal Kalau Mahamadim Itu yang Diinginkan Bentuknya Banyak Kalau misalnya Di dalam Bahasa Ibrani Dikatakan Mahmad Aynakha Berarti adalah Yang diinginkan Oleh matamu Jadi Bunyinya Mungkin Mirip dengan Bunyi Atau Pelafalan Muhammad Tetapi Artinya Beda Oh Begitu Artinya Berbeda Contoh ya Saya Kasih Lihat nih Contohnya Di dalam Ayat ini Kan ada Tulisan Segala Yang mereka Lihat Dan ingini Bahasa Bahasa Ibrani Itu Kol Mahmad Aynakha Kol Itu Seluruh Mahmad Itu Mahmad Itu Keinginan Aynakha Itu Matamu Jadi Kalau Diartikan Seluruh Keinginan Matamu Jadi Walaupun Ada bunyi Mahmad Bukan berarti Itu Nama Muhammad Dan juga Kita harus Paham Konteksnya Bahwa Di luar Kitab Torah Kalau Ini kan Kitab Melahim Ini Saya Kasih Contoh Ini Ada Torah Selain Torah Itu Bukan Kitab Suci Sebetulnya Tapi Komentari Nah Kalau Yang Tadi Dibahas Shir Shirim Itu Kan Dari Ketuvim Itu Bukan Torah Itu Di Ayat 5 Kayak Pasal 5 Ayat 16 Jadi Kata Maham Madim Disini Itu Artinya Adalah Sesuatu Yang Diinginkan Gitu Oke Sama Sekali Bukan 6 Orang Karena Kalau kita Mengambil Ayat Yang Tadi Ini Ini Raja Raja 20 At 6 Kita Cek Raja Raja 20 Raja Raja 20 Ayat 6 Nah Disini Yang saya Kasih Warna Merah Ini Bunyinya Mahmad Mahmad Tapi Mahmad Ini Artinya Adalah Yang Sesuatu Keinginan Atau Sesuatu Yang Diinginkan Jadi Kalau Ada Kalimat Seluruh Yang Diinginkan Oleh Matamu Gitu Jadi Ini Bukan Nama Orang Kita Perlu Paham Itu Karena Memang Bahasanya Beda Akar Katanya Juga Beda Gitu Kalau Jadi Mahmad Itu Akar Katanya Sebetulnya Tiga Ini Kalau Dibaca Khomet Khomet Itu Artinya Menginginkan Gitu Makanya Kalau Kita Lihat Di Dalam Torah Di Dalam Shemot 20 Ayat Coba Kita Cek Nah Ini Lo Tachmod Itu Akar Katanya Dari Khed Memdalet Tachmod Kalau Tadi Mahmad Kalau Ini Tachmod Lo Tachmod Artinya Kamu Tidak Akan Menginginkan Atau Tidak Boleh Menginginkan Jadi Kalau Berbicara Mohon Maaf Saya Batuk Jadi Kata Mahmad Tachmod Yahmod Dan Lain-lain Mehmed Itu Bukan Nama Orang Gitu Ya Terima Kasih Enak Penjelasannya Iya Selamat Selamat Thank you Jadi Kan Kalau Namanya Penjelasan Secara Akademis Linguistik Dan Filologi Itu Kan Harus Bisa Dipertanggung Jawabkan Maka Dari Itu Seperti Halnya Pendakwah-pendakwah Yang ada Di Youtube Yang namanya Zakir Naik Dan namanya Ahmad Didat Itu kan Pernah melakukan Kesalahan Di masa lalu Tentang Interpretasi Atau Kajiannya Nah Karena Dia tidak memiliki Alat-alat yang cukup Dan Apa Wawasan yang cukup Di zamannya Seperti yang bisa Kita dapatkan Sekarang Melalui Internet Dan juga Melalui Komunikasi Internet Internet Ini Kita kan Bisa langsung Belajar Keahlinya Langsung Dan ketika Mempelajari Ini Di dalam Kamus Dan di dalam Gramatika Bahasa Memang Bukan Nama orang Jadi harus Disampaikan Apa adanya Dengan jujur Kalau Kalau memang Bukan Ya masalah Tadinya Saya pengen Tanya Sama Tetangga Saya Yang Yahudi Saya Dikasih Apa Sama temen Buku Dari ada Bahasa Ibraninya Tulisannya Ibrani Tapi ada Translate-nya Bahasa Inggris Saya ingin Ketemu Rabai Menanyakan Apakah Benar Seperti kata Bisa Kira Naik Itu Tapi saya Belum Sempat Ketemu Malah Sudah Bisa Islahnya Tanya Sama Anda Terima kasih Sekali Sama-sama Pak Itu sebetulnya Yang nanya Bukan Bapak Saja Tapi banyak Orang Dan Sampai Saya Buat Video Khusus Untuk Orang Bisa Nonton Penjelasan Itu Jadi Memang Ya itulah Ada Ada kekurangan Dan ada kelebihannya Zaman internet ini Artinya Suatu informasi Bisa Kalau benar Ya bisa Tersebar Kalau yang salah Juga bisa Tersebar Bisa tersebar Oh Saya juga Mau nanya Kalau boleh Pertanya kepada Sunar Raisa Boleh Apakah Di dalam Ajaran Yahudi Itu mengakui Bahwa Muhammad Sebagai utusan Atau dipandang Sebagai manusia biasa Silahkan Kalau Dalam Keyakinan Israel Secara khusus Ya Karena Kitab suci kami Hanya Torah Dan nabi juga Hanya satu Nabi besarnya Yaitu Moshe Jadi Kami meyakini Bahwa bangsa-bangsa Lain Bisa Memiliki Nabinya sendiri Dan syariatnya sendiri Dan hal itu Terbukti Dari jaman ke jaman Hanya saja Nabinya Bangsa-bangsa Ini berlaku Bagi mereka saja Dan bukan Bagi kami Yang saya Tanyakan Apakah Bangsa Israel Mengakui Muhammad Sebagai Utusan Atau tidak Karena Kalau jawaban Seperti itu Kami hanya Memiliki Satu nabi Dan tidak Memiliki nabi Yang lain Karena Kalau Jawabannya Seperti itu Kan memang Pada dasarnya Nabi-nabi Sebelumnya Itu diutus Berdasarkan Samannya Maksudnya Berdasarkan Dia diutus Jawaban saya Cukup jelas Kami hanya Memiliki Satu nabi Saja Yaitu Moshe Apakah Itu kurang Jelas Pertanyaan Saya selanjutnya Kalau memang Di dalam Agama Yahudi Hanya memiliki Satu nabi Maka Adam Sebagai manusia Pertama Bagaimana Pandangan Yahudi Terhadap Adam itu Sendiri Adam Hanyalah Manusia Biasa Saja Dalam pandangan Kami Pada saat Adam Di surga Adam Berdialog Dengan Tuhan Adam Tidak Pernah Di surga Dalam Kitab Torah Adam Tidak Pernah Di surga Dalam Kitab Torah Tidak Pernah Berarti Kan Kalau dalam Ajaran Islam Maksudnya Memang Kita Meyakini Bahwa Segala Kitab Yang Diturunkan Itu Kemudian Sudah Dikodifikasi Dalam Al-Quran Sehingga Apapun Yang Diterangkan Dalam Torah Sabur Dan Injin Itu Sudah Ada Dalam Al-Quran Tanpa Kita Harus Membaca Kitab Sebelumnya Kecuali Ketika Kita Membutuhkan Referensi Yang Tidak Ada Dalam Al-Quran Jika Syariah Menyatakan Demikian Jadilah Muslim Yang Baik Persoalannya Adalah Ini Bukan Persoalan Kita Mau Menjadi Muslim Atau Tidak Tapi Kita Disini Ingin Mengklarifikasi Sebuah Kebenaran Bahwa Kalau Misalkan Al-Quran Mengatakan Bahwa Segala Kitab Sudah Dikodifikasi Dalam Al-Quran Berarti Seharusnya Kitab-kitab Sebelumnya Juga Mengakui Bahwa Ada Merupakan Kutusan Jadi begini Begini Kita harus Pahami Tentang Kitab Ketika Ketika Maaf Saya Potong Tentang Suara Saya Jelas Jelas Sekarang Begini Ketika Kita Bertanya Kepada Bang Ishak Yang Menggunakan Taurat Apa Kitab Taurat Menjelaskan Bahwa Adam Itu Sebagai Nabi Sekiranya Kalau Tidak Tidak Mungkin Bang Ishak Mengatakan Adam Sebagai Nabi Demikian Juga Seperti Ini Ketika Di Dalam Kitab Taurat Yang Digunakan Bang Ishak Kalau Dia Tidak Menjelaskan Nabi Muhammad Sebagai Nabi Apakah Mereka Harus Menambahkan Dia Sebagai Nabi Atau Meyakini Dia Sebagai Nabi Kan Tidak Mungkin Kita Paksakan Jadi Umie Menambahkan Bang Raja Buat Bang Muhammad Al-Fati Begini Inilah Fungsi Kenapa Allah Menurunkan Al-Quran Sebagai Kita Penyempurna Waktu Taurat Itu Tidak Mengenal Yang Namanya Nabi Muhammad Karena Jauh Jauh Masanya Nabi Musa Jadi Yang Dicatati Dalam Taurat Taurat Itu Adalah Kitab Suci Yang Diturukan Oleh Allah Kepada Nabi Musa Yang Diceritakan Di Sana Dan Dipercayai Oleh Penganut Taurat Itu Hanyalah Nabi Musa Kenapa Tidak Nabi Muhammad Karena Nabi Muhammad Saat Itu Memang Jauh Keberadaannya Dengan Sekarang Begitupun Saat Kita Bertanya Mencari Tau Di Dalam Zabur Apakah Nabi Muhammad Yakin Tidak Ada Nah Seperti Itu Kalaupun Di Dalam Injil Tidak Ada Selain Mungkin Membuatan Membuatan Nah Makanya Kenapa Allah Menurunkan Al-Quran Sebagai Kitab Suci Penyempurna Bagi Seluruh Umat Manusia Bukan Hanya Untuk Umat Islam Saja Penyempurna Berarti Bukan Artinya Merubah Tapi Menyempurnakan Jadi Maksud saya Begini Saya sudah Bahasakan Sebentar Dulu Kita Tidak Bisa Memaksakan Apa Yang Menjadi Keimanan Kita Terhadap Keimanan Orang Itu Adalah Free Walaupun Kita Memiliki Satu Konsep Ketuhanan Yang Sama Itu Yang Fundamental Tetapi Secara Syariat Kita Tidak Bisa Memaksakan Untuk Sama Begitu Kan Kalau Sama Semuanya Berarti Bukan Yahudi Lagi Tapi Islam Seperti Itu Saya Jelaskan Dulu Saya Tidak Bermaksud Untuk Memaksakan Keyakinan Islam Kepada Saudara Isa Saya Hanya Meng Konfirmasi Mengapa Adam Di Dalam Agama Israel Atau Yahudi Itu Tidak Diakui Sebagai Utusan Sedangkan Di Dalam Ajaran Kami Itu Sudah Jelas Bahwa Adam Adalah Utusan Yang Pertama Di Utus Di Bumi Jadi Saya Hanya Ingin Mendapatkan Sebuah Penjelasan Nabi 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 Bukan Utusan Saya Bisa Saya Bisa Nabi Itu Utusan Saya Bisa Tambah Sedikit Rasul Utusan Rasul Saya Bisa Tambah Sedikit Saya Bisa Tambah Sedikit Saya Bisa Menyamakan Nabi Dan Rasul Nabi Dan Rasul Itu Memang Beda Ada Ada Itu Kan Nabi Betul Itu kan Nabi Nabi Ya betul Nabi Coba Coba Kita harus Bisa Membedakan Kalau Nabi Itu Dia Diutus Untuk Dirinya Sendiri Tetapi Rasul Itu Untuk Umat Pengikmatnya Oke Makanya Saya Ingin Bahasakan Coba Saudara Yishak Jelaskan Kepada Kami Umat Islam Baga Kenapa Di Dalam Agama Israel Atau Agama Yang Adam Itu Kemudian Tidak Diakui Sebagai Nabi Mengapa Hanya Dianggap Sebagai Mereka Biasa Saya Bicara Sedikit Seperti Bang Raja Tadi Jadi Begini Bang Al-Fati Ketika Kalau Sudah Tercatat Di Kitabnya Bang Ishak Dan Sudah Dekui Oleh Bang Ishak Ketika Di Injil Lagi Sudah Dekui Keberadaan Nabi 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 Terus Tugasnya Al-Quran Untuk Apa Tugasnya Al-Quran Mau Jelaskan Apalagi Ketika Sudah Sempurna Sudah Jelas Di Dalam Maksudnya Begini Maksudnya Bang Raja Maksudnya Bang Raja Kenapa Misalkan Di Dalam Torah Tidak Ada Cerita Tentang Nabi Adam Maka Disempurnakannya Dengan Turun Al-Quran Karena Al-Quran Ini Kita Penyempurna Mungkin Begini Justru Penyataan Itu Menguatkan Argument Saya Bahwa Di Dalam Israel Ada Israel Itu Tidak Menganggap Adam Semakin Lagi Justru Menguatkan Tentang Bukan Bukan Masalah Menguatkan Atau Tidak Jadi Begini Bang Torah Itu Sempurna Pada Masanya Musa Zabur Kita Sempurna Pada Masanya Nabi Daud Injil Kita Sempurna Pada Masanya Tidak Mungkin Allah Menurunkan Kitab Yang Tidak Sempurna Hanya Saja Masih Ada Yang Ketinggalan Ketinggalan Bukan Ketinggalan Tidak Tercatat Dalam Kitab Mereka Sehingga Ini Fungsinya Ini Mau Diskusi Atau Mau Maksa Makanya Fungsinya Ditulang Tidak Tidak Saya Tanya Bang Al-Fatih Agamanya Apa Saya Agama Islam Saya Jelas Begini Agama Islam Yang Sabar Sabar Saya Tidak Mengatakan Bahwa Isat Atau Agama Isat Itu Saya Anti Terhadap Mereka Saya Lagi Lagi Hanya Ingin Menekankan Bahwa Mengapa Di Ajaran Israel Itu Tidak Mengakui Nabi Muhammad Sebagai Nabi Sekarang Saya Tanya Bang Isat Bukan Bukan Mengakui Sebentunya Bang Raja Sebentar Karena Ini Bang Muhammad Ini Tidak Tau Di Dalam Apa Semacam Apa Kabat Kabat Lubafid Mengakui Bahkan Di Dalam Israel Ini Lebih Mengakui Nabi Muhammad Dibanding Dengan Nabi Isa Karena Nabi Muhammad Ini Ada Jejaknya Ada Jejaknya Misalkan Ada Kuburannya Ada Peninggalan Peninggalan Bersejarahnya Dibanding Dengan Nabi Isa Yang Nggak Begitu Jelas Konsekuensi Logisnya Adalah Ajaran Nabi Muhammad Datang Terakhir Kali Sehingga Kitab-kitab Yahudi Tidak Tidak Mampu Berdiri Tegak Dalam Menjelaskan Siapa Muhammad Kecuali Hanya Memperkenalkan Akan Datang Sosok Yahudi Dia Tidak Mampu Kitab Dari Allah Fungsi Daripada Tora itu Apa Tau nggak Fungsinya Saya sudah Bahasakan Tadi Saya Tanya Ke Anda Tau nggak Fungsi Daripada Tora itu Apa Saya Sudah Bahasakan Tadi Dari Awal Tidak Saya Tanya Jawaban Kamu Tahu Tora itu Fungsinya Sebagai Apa Saya gak tanya Injil Dan gak tanya Zabul Makanya saya terang Ini siapa sih Kalau kamu gak tahu Bilang gak tahu Jangan kamu pura-pura tahu Makanya saya jelaskan Apa fungsi daripada Torah Kenapa Torah di Torah Saya tanya dulu Bang Isat Bang Isat agamanya muslim bukan Muslim Saya bukan Kalau Bang Isat Bukan berkeyakinan Kenapa Bang Al-Fatih bertanya Tentang keyakinan Kalau Anda jelaskan Kalau Anda mau cocokan Antara keyakinan Bang Isat Untuk mengakui bahwa Adam sebagai Nabi Anda salah Kita simpan dulu Sebentar ya Ini bukan aku Silahkan 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 Ketika kita meyakini Bahwa hanya ada satu Tuhan Maka konsekuensi Logisnya adalah Hanya satu ajaran Yang diturunkan Salah Umat manusia Oh dari cara Anda Menjamarkan saya sudah salah Ini Tristan Ini Ini pengikut Tristan Ini Pengikut Tristan Sekarang saya Sekarang saya tanya kepada Anda Kenapa Aku menurunkan Taurat Zabur Injil Al-Quran Ya kan Menggunakan bahasa kaum-kaumnya sendiri Itu siapa masalahnya Apa Apa Oke Nah sekarang saya tanya kepada Anda Kalau Anda memaksakan Bang Isat Karena mengakui Nabi Adam Sebagai Nabi Sekarang saya tanya Adam menyebut Anda memaksakan Bagaimana Dari tadi itu Kamu memaksakan Sampai Nggak mau Dengar pendapat orang Kamu merasa Diri kamu Penjelasannya Kamu yang paling benar Anda tidak tanya Jabur Taurat saja Anda tidak paham Siapa yang ngemiut Siapa yang ngemiut Umi Makanya begini Umi lagi ngomong di miut sama siapa Maksud saya begini Jadi gini loh Bang Muhammad Kita sama Yahudi itu Jelas Punya Satu konsep ketuhanan Tetapi secara syariat Itu kita tidak akan sama Jadi Bang Muhammad Tidak boleh Memaksakan syariat Yang kita imani Kepada Yahudi Yang maksakan syarat Nah dari tadi Kamu kan memaksakan Harus sama seperti itu Makanya saya jelaskan dulu Udahlah Nggak usah Ini Kamu itu Golongan Tristan ini Bang Ramana Raja Lanjutin Bang Ramana Raja Dia tamu Dia nggak mau Terima pendapat orang Saya sudah paham Tujuannya Bang Alfati Bang Alfati Mengatakan Kelembang Tuhan itu Turungkan satu ajaran Tidak mungkin itu beda-beda Yang jelas Dia akan memaksakan Bang Ishak Harus kenapa Bang Ishak Tidak mengatakan Bahwa Adam itu Sebagai seorang Nabi Itu kan pasti Ujung-ujungnya Kesitu Maka saya tanya Ketika iman Islam Anda Anda pertanyakan Kepada Bang Ishak Sedangkan Dia bukan seorang Islam Kan Anda salah Dan kalau memang semua sudah Sempurna Mulai dari Kitab pertama Taurat Jabur Injil Sudah sempurna Apa tugasnya Al-Quran Mau menjelaskan apa lagi Al-Quran tinggal jadi penonton Maka percuma Nabi Muhammad Diangkat sebagai Nabi Kalau semua sudah jelas Sebetulnya sih Itu hak masing-masing Biarin aja Hak masing-masing Mau meyakinnya atau tidak Tapi kita kan Yang namanya Keimanan itu kan Free will setiap orang Apalagi kita sudah dihadapkan Dengan Judais ini Yang mempunyai Konsep ketuhanan yang sama Tapi secara syariat Kita tidak bisa memaksakan Begitu loh Kalau misalkan Secara syariat sama Artinya bukan Yahudi lagi Tetapi Seharusnya Seharusnya pertanyaan ini Jangan hanya bertanya Ke pihak Yahudi Pertanyaan juga Ke pihak Kristen Kenapa kalian tidak mengakui Adam sebagai Nabi Kan kita mengakui Isa Isa alaih salam Adalah Nabi kita Oke Oke Sekarang saya bertanya Kepada kalian Yang mengakui Islam Dan mempafirkan saya Bukan kayak golongan Saya tidak mengakui Kepada kalian kandisinya nih bang Makanya Ada yang mengakui Kan Makanya Mengatakan bahwa saya bukan Islam Bahwa saya tidak ada Yang mengakui Masalah pandangan berbeda Itu biasa-biasa aja Cuma terima juga Pendapat Orang Ini Kalau boleh 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 Ini Ini punya siapa yang noise Punya siapa nih Yang noise Kencang banget noise Ya Ini Kalau Kalau pendengaran Kurang baik Jangan ikut diskusi Saran saya Oke Kalau pendengaran Kurang baik Jangan ikut diskusi Iya Boleh nanya yang lain Nggak Iya Gimana Bang dia Gimana Ini yang noise Punya bang Fauzi Bukan Saya nggak pakai Eset Boleh nanya Bang Ishak Bentar Satu-satu Gimana bang Fauzi Iya Saya Bukan Bukan Dia Maksudnya Nggak Tadi ada Kawan kita muslim Daripada Pendengarannya Kurang baik Terus menimbulkan Persuasian Dantara muslim Nggak Nggak Mereka diskusi Menurut saya Iya Dan Nggak ada Nggak ada Yang mengkafirkan Perbedaan Perbedaan Pendapat Itu hal yang biasa Karena yang Fundamentalnya Itu kan Kita tidak berbeda Nah seperti itu Kalau perbedaan Pendapat Jadi dalam Fikir aja Banyak Perbedaan Pendapat Tapi Itu tidak Menjadi Masalahnya Begini Masalahnya Begini Bang Ketika kita Bertanya Tentang Kenabian Yang dijelaskan Di dalam Al-Quran Lalu kita bertanya Kepada Bang Ishak Aduh Ada 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 Silahkan Silahkan Bang Raja Masih ada Kok Nggak mati Saya menyimpan Karena kalau bicara Ini foto Dipotonya Sekali Saya menyimpan Bang Raja Mungkin Mungkin Dajelas Mungkin Mungkin Dajelas Bisa Dia dibuka Pertanyaan Silahkan Silahkan Lobato Lobato Bentar 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 Satu 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 Jangan 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 Mungkin Buka Yang Muslime или Enggak Enggak 모습 Men Yang Oh Yang 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 Silahkan Miller Ya, makasih, makasih. Mau nanya, bukan debat, bukan juga adu argumen. Mau nanya aja lebih jauh, karena jarang-jarang kita selama ini belum banyak kenal dengan orang yang Yahudi atau Israeli, kebanyakan kan dengan kawan yang Kristen. Mau nanya pandangan lebih jauh, Bang Ishak, tentang dua hal paling enggak. Pertama, bagi wawasan orang Islam, itu kan ketika Nabi Muhammad ada di Madinah, dulu juga banyak di Madinah banyak orang Yahudi yang saat itu hidup di di sahabat menemut suaranya putus-putus Bang Romy, suaranya putus-putus dibetulkan dulu. Masih putus-putus. Sekarang belum jelas juga? Udah-udah. Iya, iya. Udah-udah. Diceritakan bagaimana menurut Bang Ishak ini itu termasuk yang selaluan atau yang menyimpang atau bagaimana dan bagaimana mereka konsep apa namanya keimanannya baik tentang ketuhanan maupun kenabian. Itu saja dulu ya. Satu saja dulu. Kalau Yahudi di Madinah saya kurang tahu, Pak. Karena yang saya ikuti ini sanatnya nyambungnya ke Israel bukan ke Madinah. Jadi kalau masalah Yahudi di Madinah bagaimana coraknya saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu apa yang ada di dalam Torah dan apa yang diperintahkan di dalamnya. Kalau Ebionit yang Bapak sebut tadi itu setahu saya itu aliran Kristen bukan aliran Yahudi. Jadi gini kalau kita kalau ada misalnya Yesus punya murid atau punya pengikut dan muridnya ini tidak menuhankan dia itu kalau kata Kristen Protestan atau Katolik itu aliran Ebionit gitu katanya. Nah Ebionit sendiri itu sebetulnya transliterasi yang originalnya bahasa Ibrani sebetulnya. Yang bahasa Ibraninya itu Evionim artinya kumpulan orang miskin artinya kalau dalam bahasa Ibrani. Nah apakah Ebionit ini orang-orang miskin yang menjadi murid-murid Yeshua atau bagaimana saya juga nggak begitu ngerti. Tapi yang jelas kalau berbicara tentang sosok Yeshua itu sendiri kami tidak meyakininya karena satu tidak ada peninggalannya tidak ada bukti keberadaannya tidak ada ajaran kitabnya yang patent gitu loh. Kalau Matius Markus Lukas Yohanes kami nggak percaya sama sekali. Di pandangan kami perjanjian baru itu hanyalah kitab karangan manusia. Gitu. Ya. Kalau sejarah ada Yahudi di Arab khususnya di Madinah itu sendiri diakui nggak atau atau belum kalau Yahudi di Arab sih diakui karena memang dulu waktu terjadinya istilahnya sejarah mengenai adanya Yahudi di Aman itu sudah sangat-sangat kuno sekali gitu. Dan itu diakui bahkan oleh guru dan gurunya guru saya lagi dan gurunya guru saya lagi juga mengakui hal itu. Cuman kalau masalah coraknya seperti apa saya nggak tahu kalau yang saya tahu aliran di Yahudi di Aman itu yang jelas-jelas kami tahu ajarannya itu namanya Habanim gitu. Dan ada juga yang disebut dan itu beda yang bahasa Anud atau sama? Sama sama dengan yang saya Anud makanya kalau yang sama dengan yang saya Anud itu saya tahu ada di Aman tapi selain daripada itu saya benar-benar tidak kenal aliran yang sama-sama istilahnya mengimani Taurat tapi beda dengan yang Bang Ishat Anud ini apa saja atau dianggup omong semua? Justru saya nggak tahu kalau ada yang menganut Torah yang berbeda karena Torah itu hanya satu macam bukan bukan Torah yang berbeda misalnya kaum Kristen kan sama-sama mempercayai perjanjian baru tapi mereka terpecah-pecah dari beberapa sekte yang punya perbedaan keimanan kalau di kami sebetulnya perpecahan itu nggak ada nggak ada sebetulnya perpecahan itu perpecahan itu yang kita sering lihat di TV itu ya contohnya gini contohnya karena orang Yaudi itu tersebar di seluruh dunia ada yang di Eropa di Amerika di Asia di Yemen di Persia Timur Tengah dll itu banyak tapi yang membedakan mereka itu bukan ajaran akidahnya melainkan apa ya kalau saya bilang adat istiadat atau tradisi turun-temurun sama seperti halnya Islam di Indonesia itu ketika merayakan hari raya bikin ketupat apa segala macam itu di Saudi Arabia nggak ada adanya di Indonesia saja terus kalau orang Arab kan pakenya jubah-jubah gamis jenggotnya dipanjangin sedada gitu kan salafi-salafi itu coba lihat Muslim di Jawa pakenya sarung pakenya peci kalau yang di Saudi Arabia kan pakenya imamah gitu kan kalau ini berkaitannya dengan tradisi walaupun tradisi itu dikaitkan dengan sunnah gitu tapi ada perbedaan antara Islam di Arab dengan Islam di Indonesia gitu kalau itu itu poin jadi dari diskusi kita nanya aja maksud saya di apa namanya yang ingin saya tahu itu ya dalam sejarah itu kan banyak orang Yahudi disebut Yahudi oleh orang Islam dan mereka menjadi para penulis terus bukunya kita juga ada kita bisa akses apakah itu juga sama artinya dianggap suatu haluan dengan yang sekarang Bang Ishak Anud ataupun kalau misalnya seluruh Yahudi sekarang sama berarti apakah sama atau berbeda kalau dibilang penulis buku ya tergantung bukunya buku apa dulu bukunya bertentangan dengan Torah atau enggak kalau bukunya bertentangan dengan Torah ya kami pun akan membuangnya ke tempat sampah gitu tapi selama bukunya tidak berbeda buku misalnya penjelasan Torah enggak enggak ada buku penjelasan Torah itu Bang Torah itu dipelajari dengan Torah Lisan enggak ada bukunya misalnya yang itu siapa atau begini pertanyaan biar mudah ya dari tokoh tokoh penulis tokoh Yahudi yang bisa ada karyanya yang dalam bahasa Arab itu ada enggak yang Bang Isna kenal yang di jaman pertengahan abad pertengahan mungkin atau apa yang bisa kita akses kalau Torah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab mungkin ada itu pun nama penerjemahnya adalah Rabbeinu Sa'adi Agaun tapi kan dia tidak menciptakan hasil karya lain Rabbi Moshe Ben Maimon bukan orang Yahudi Arab juga tapi dia membuat kompilasi kitab yang namanya Misna Torah berisi hukum syariat di dalamnya nah Rabbi Yosef Karol dari Mesir membuat juga buku rangkuman yang namanya Syukhan Arukh itu juga buku tentang syariat misalnya itu Musa Bin Maimon itu diakuin Musa Bin Maimon yang punya syarah kami tahu yang disebut Musa Bin Maimon itu Rambam itu kan dia membuat kompilasi teks yang berisi tentang syariat yang disebut Misna Torah itu diakui oleh Yahudi seluruh dunia gak ada problem dengan itu dan itu tidak masalah dengan Torah Akademisi Islam mengkaji buku itu berarti itu memang merepresentasikan penamanya ajarannya sekarang juga iya dan kalau itu dia posisinya sebagai ulama bukan cuma tokoh-tokoh asal tokoh kalau saya pikir saya tanyakan dari masa saya jadi saya minta dikenalkan misalnya tokoh-tokoh siapa yang bisa kita akses dalam bahasa Arab dari Yahudi itu tidak ada bahasa Arabnya Misna Torah itu bahasa Ibran satu-satunya teks yang saya tahu berbahasa Arab itu ya cuman Torah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Rabbi Zadiagaw hanya itu saja yang saya tahu dokumen berbahasa Arab saya pernah baca beberapa hari yang lalu itu ada satu kitab ditemukan berbahasa Arab dia kalau dalam Islam mungkin Bang Ishak tahu ada yang namanya ilmu usul fikih jadi ilmu rumusan argumentasi hukum dalam Islam itu Misna Torah kalau misna Torah kalau yang lain saya belum pernah dengar sih coba apa judul buku yang sistematika penulisan itu sangat mirip dengan sistematika usul fikih bahkan menggunakan peristahan yang sama itu sebenarnya saya ingin tanya untuk lebih mengkaji agami ini sejak klasiknya kan enak gitu biar tahu ini apakah merepresentasikan atau tidak setahu saya Torah tidak pernah dibukukan seperti itu karena Torah itu yang paling dipakai seluruh dunia untuk bicara masalah fikih itu ya Misna Torah tidak ada yang lain Misna Torah itu sudah Misna Torah itu sudah merupakan penjelasan paling komplit dalam hal syariat paling komplit saya katakan dalam bentuk tertulis karena orang Israel yang paling kuno itu tidak pernah membukukan syariatnya tetapi mereka mempraktekannya dan sudah mendarah daging jadi pergenerasinya itu sudah benar-benar apal dengan ajarannya gitu kalau sampai dibukukan itu berarti itu kan maha karya luar biasa nah tapi itu tidak ada saingannya sampai detik hari ini Misna Torah itu tidak ada saingannya ya makanya saya juga unik menemukan jenis buku seperti ini kalau ada buku lain oleh Papa Yahudi kalau oleh Yadu saya justru malah tidak saya sering boleh ya boleh dikasih lihat kalau ada karena itu tidak dikenal dan ini jelas bukan karya orang Islam karena isinya beda gitu sebentar kalau tahu judulnya mungkin masih bisa di research atau bisa dicari bukunya buku apa belinya dimana saya belum belum terima ya belum terima apa namanya informasi detail nah ini salah satu judul yang bawah itu kan tulisannya tentang bab tentang mengokohkan syariat Musa alaihissalam dan menolak adanya nasah di dalam syariat Musa ini kan jelas bukan bukan ucapan orang Islam terus misalnya ini ini ada bab jadi bab tentang tidak mungkinnya sebuah penjelasan tentang agama itu ditunda itu ada bahasa apa ada apa namanya bahasa bisa bahasa Arab juga kan enggak enggak bisa ya ada bahasa ibrani itu dia menjelaskan tentang semua teks di dalam taurat paham saya tapi karena bukunya berbahasa Arab maka dia tapi judul bukunya apa ini saya belum belum perisal lagi ada kawan saya kirim ini belum saya saya kira saya kira banyak saya kira banyak sehingga kalau penjelasan buku-buku ini kayaknya kalau menurut observasi saya itu agak-agak mirip dengan jadi ada buku-buku yang sifatnya itu modern di dalam dunia keyahudian itu sifatnya modern seperti ada buku yang khusus menjelaskan tentang moralitas itu satu buku sendiri ada buku yang khusus menjelaskan tentang tata cara beribadah itu satu buku sendiri tapi dia itu bukan sesuatu yang sangat-sangat lengkap seperti Mishnah Torah kalau tadi ini kan membahas tentang tidak adanya nasrah di dalam Torah tapi dia rangkaian kata-katanya itu bukan ngambil dari guru-guru yang sebelumnya tetapi dia merangkai kata-katanya sendiri jadi dia mendefinisikan Torah dengan gaya bahasa dan kata-katanya sendiri jadi itu hasil karya pribadinya dia itu gak ada masalah sih tapi kan kita gak tahu judulnya yang karya pribadi yang dia menjelaskan agamanya seperti biasanya kalau kalau karya-karya pribadi gitu banyak banget banyak banget kalau bicara karya pribadi ya bukan suatu syariat yang sifatnya umum itu banyak tapi ya kalau mau bacain kayak gitu satu-satu capek pak capeknya gini loh karena gini kalau karya-karya pribadi kan sudah dimasukkan interpretasi pendapat pribadi dan lain-lain jadi sudah gak murni lagi juga kalau yang benar-benar murni yang hanya syariat saja tanpa pendapat dan tanpa apa ya istilahnya ya perbedaan pandangan antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya karena begini di dalam Torah itu perintah dan larangan itu ada 613 totalnya akidah itu sama tidak ada yang berbeda kalau bicara akidah tapi kadang-kadang kalau bicara pendapat bisa berbeda satu orang dengan lainnya dan itu hal yang biasa-biasa saja contoh ya dan itu tidak dipelajari bukan tidak dipelajari di perbedaan pendapat itu ada di Gemara misalnya di Gemara itu argumentasi ada perbedaan pendapat dan itu saya rasa di Islam sendiri ada perbedaan pendapat misalnya 4 masyarakat itu ada perbedaan antara satu imam dengan imam lainnya gak selalu sependapat ada perbedaan pendapat dan itu sudah sangat dan itu sudah dipanggil sama orang dan itu adalah suatu hal yang normal karena yang menjadi yang menjadi buku di tadi itu perbedaan-perbedaan pendapat itu boleh saya perjelas sedikit biar jelas pertanyaannya jadi kalau kita di budaya Islam itu kita paham betul yang seperti itu tetapi ketika orang ingin belajar setelah dia belajar Quran belajar hadis-hadis dia akan kemudian mempelajari karya-karya ulama dan karya-karya ulama itu dikenal dikenal misalnya dalam bidang kumum ini yang paling besarnya itu ini misalnya gitu dan saya rasa semua ilmu begitulah ilmu matematika ada kemas akuinas itu jelas bukan sesuatu yang dipultuskan tapi dia menjadi hazanah yang kalau orang ingin mengenal lebih luas suatu ajaran atau komunitas ini dia baca buku-buku itu walaupun masing-masing tidak merepresentasikan agama karena yang merepresentasikan agama adalah kitab suci tapi yang ingin saya tanyakan tadi barangkali Bang Ishak bisa menyebutkan tokoh-tokoh yang terkenalnya di di ajaran Yahudi itu yang punya karya besar yang ketika yang orang kayaknya layak lah mempelajari buku-buku itu selain taurah ya selain tanah banyak contoh contohnya tapi kita minta yang dalam bahasa Arab atau wah ini susahnya ini susahnya gitu kalau karya banyak tapi kalau yang dalam bahasa Arabnya ini loh yang sedikit gitu karena pertama tidak semua orang Yahudi berbahasa Arab dan juga karya-karya yang dalam bahasa Arab itu yang dalam bahasa Ibrani apa bisa disebutkan Mbak? kadang-kadang malah bahasa Ibrani tidak ada jadi karena itu adalah sebuah komentari atau sebuah pendapat jadi ketika mereka memang bahasa sehari-harinya bahasa Arab mereka menuliskannya hanya dalam bahasa Arab saja dan tidak ada salinan atau duplikat dalam bahasa Ibraninya contoh ya Targum yang menerjemahkan Torah ke dalam bahasa Arab itu kan full Arab tapi ada yang Judeo-Arabik ada yang Arabik saja lalu ada kitab yang judulnya kitab apa ya kalau gak salah itu ya Bustan Al-Uqul atau apa gitu kalau gak salah itu juga hanya ada dalam bahasa Arab Arab saja tapi bahasa Ibraninya gak ada kalau yang lain-lainnya justru malah lebih banyak dalam bahasa Ibrani Arabnya gak ada sama sekali jadi orang-orang yang belajar tentang buku karya-karya orang ini kalau gak mereka belajar bahasa Ibraninya sekalian kalau gak kadang-kadang buku-buku itu malah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris saja atau bahasa Spanyol misalnya tapi kalau untuk khusus menerjemahkan bahasa Ibrani ke bahasa Arab itu yang jarang karena penerjemah-penerjemah ini mungkin saya boleh katakan tidak mau menerjemahkan secara gratis dan mungkin karena mereka juga punya banyak aktivitas dan banyak kesibukan jadi gak sempat dan juga gak mau kalau gak dibayar saya rasa seperti itu kalau saya melihat atau menganalisanya kalau misalnya orang akademisi Yahudi itu mempelajari apa namanya sekarang akademis gitu ajaran agamanya selain apa namanya yang dianggap sebagai kitab suci atau yang dikanonikan itu apa gak ada ini ya gak ada buku-buku populer yang kalau selain kanonik gak gak ada sih kayaknya gini karena jadi pengelasan dari pengajarnya langsung ya kadang-kadang gak begitu kan setiap orang kan bisa aja bikin buku hasil karya itu bisa macam-macam isinya bisa musar atau tentang moralitas bisa juga eh sorry musar itu kedisiplinan bisa moralitas bisa juga tentang fikir atau syariat gitu ya tapi buku-buku itu kan kalau kalau kita kumpulin tuh ya mungkin satu perpustakaan sendiri isinya hasil karya orang yang tidak terbatas gitu dan gak ada istilahnya hasil karya yang paling besar atau paling kecil yang selama ini saya kenal hasil karya yang tidak terkalahkan itu Mishnathora dan sampai detik hari ini belum ada hasil karya yang mengalahkan itu karena satu bukunya paling banyak jumlahnya paling runut dan juga paling tebal buku-bukunya di antara buku-buku yang lain dan itu adalah maha karya yang tidak terkalahkan dan sangat lengkap berdasarkan jadi sumbernya buku Mishnathora itu diambil dari Talmud untuk menghabiskan itu saja perlu waktu lama itu dibaca 70 tahun kayaknya juga belum tentu paham semuanya gitu orang baca pagi siang malam 15 jam sehari juga mungkin 70 tahun belum tentu bisa memahami karena ada perbedaannya generasi sekarang dengan generasi dulu generasi dulu kan tidak tidak ada kesibukan yang lain kecuali Torah-Torah-Torah-Torah dan paling pekerjaan saja kalau zaman sekarang kan orang disibukan dengan sekularisme dan lain-lain jadi kemampuannya orang zaman sekarang pun juga tidak sama dengan kemampuannya orang zaman dulu jadi orang zaman sekarang pun untuk membuat hasil karya menandingi itu itu hampir mestahil kalau yang meringkas-ringkas tidak ada juga kalau kalau Mishnathora itu hasil karya agung maka ringkasannya itu adalah syulkan aroh yang dibuat oleh Rabbi Yosef Karo dan itu juga belum ada saingan dan itu pun kalau kita di pilih Islam itu kan orang kadang buat buku 3 meter terus ada yang meringkas 1 meter diringkas lagi setengah meter nanti ringkasannya ada yang menjabarkan lagi jadi panjang lagi iya saya paham maksudnya itu kalau di Mishnathora itu kan sudah tebal sudah sangat banyak sudah sangat susah diringkas jadi syulkan aroh nah syulkan aroh ini belum diringkas lagi ada syulkan aroh diringkas lagi jadi kitsur syulkan aroh nah kitsur syulkan aroh ini belum ada ringkasannya lagi nah tapi kalau buku-buku yang lain itu sifatnya personal atau per apa ya per kelompok atau bisa dibilang per sektor gitu kalaupun sektor itu ada sebenarnya dalam baca nengka bang San ada yang sudah bagus gak ada artinya cukup kulit ya bagi orang bagi orang Indonesia untuk mempelajari itu kecuali dari orang langsung ya kalau kami kan belajarnya kan bukan untuk mengkaji teori tapi ini tekstnya bicara apa terus prakteknya gimana praktek harus dilihat baru bisa dilakukan jadi kalau kami sih gak terlalu kesulitan karena tinggal melihat tinggal mendengarkan sendiri tak tahu cara prakteknya gimana gitu tapi kalau untuk orang di luar Yahudi yang studinya khusus hanya untuk penjabaran teori gitu atau analisis itu akan kesulitan oke terakhir Bang Ishak dalam kalau kayak di buddha Islam mungkin juga di Kristen juga ya kalau orang awam ataupun bukan awam ya pembelajar ketika menemukan suatu masalah misalnya ada pembagian harta waris atau masalah perikahan atau hukum apapun dia tidak tahu dan tidak bisa mengakses sendiri informasi tentang itu dia kan pasti bertanya kalau di Shia jelas lagi itu ada namanya marja itu sudah ditentukan saya marjanya ini kalau yang itu ini lebih fleksibel siapa saja yang otoritatif bisa ditanya dari Yahudi sendiri bagaimana kalau misalnya ingin meminta keputusan tentang yang dihadapi soal hukum kalau berdasarkan perintah Torah dari Hashem masalah apapun harus selalu nanya ke kohanim halewiyim atau imam-imam lewi keturunan Aharon oh keturunan Aharon iya termasuk yang di Indonesia juga begitu termasuk saya kalau memang belum ada hukum fikir atau syariatnya yang ada di Torah atau di dalam Torah lisan mau gak mau harus tanya ke imam dan itu juga kadang-kadang itu internasional karena itu kan ayat itu ayat kalau itu bukan ayat ada pendetailan rincian yang belum secara lugas itu sangat jelas harus bertanya kepada kohanim halewiyim di hamakom karena zaman sekarang ini zamannya udah canggih jadi kita gak harus terbang ke israel langsung untuk tanya tapi kita bisa pakai otoritasnya ditunjuk oleh yang lebih senior atau institusional atau berdasarkan kemampuan secara alam siapa saja boleh kalau kohanim halewiyim tapi kan kita tidak dibatasi apakah hanya tanya ke satu orang atau banyak orang kalau kita tanya ke banyak orang semakin bagus karena informasinya semakin banyak dan kalau misalnya pendapat satu sama lainnya nanti kita harus merapatkan itu mereka yang merapatkan ya enggak kita harus minta mereka untuk kasih penjelasan yang jelas jangan sampai penjelasan satu orang dengan orang lainnya beda yang jelas kalau pun misalnya beda sebetulnya enggak masalah tapi yang penting enggak boleh bertentangan dengan orang tertulis berarti enggak kayak si A tadi kan kalau ada perbedaan dia sudah jelas tiap orang itu sudah dikasih marjaknya kamu itu di bawah di bawah tokoh ini tapi yang jelas satu satu hal yang jelas enggak bisa dilawan kalau di dalam Torah mau sebanyak apapun imam tapi kalau imam besar yang sudah berkata lain lagi ceritanya imam besarnya sekarang siap imam besarnya sekarang namanya Abed El Asher Ben Masliah di Israel iya di Israel generasi 133 dan itu dia nanti yang menunjuk penerusnya iya dia menunjuk penerusnya iya iya terima kasih banyak nih oh iya sama-sama pak waktu ada di grup-grup whatsapp grup-grup debat-debat masih belum masih masih primitif belum ada zoom iya saya udah ikut dia pak yang ini grup ini pak Ishak banyak pak Zuma Umi saya mau Umi sama ini Utyu Watimena suaranya kenceng kalau dengar voice kalau Ustaz Menahim Ali itu mantan Israeli juga atau bukan enggak dia dulunya itu apa namanya kalau gak salah Kristen tapi Kristen nya itu kayaknya satu aliran dengan Bambang Nur Sena kalau gak salah apa aliran kalau iya kalau itu sih kalau gak salah Kristen Ortodoks Koptik jadi memang kebanyakan pakai literatur berbahasa Arab atau Koptik gitu sekarang juga ada kan besar di Jakarta yang Koptik kalau perkembangan tentang kekristenan saya justru kurang tahu sih tapi setahu saya kalau Koptik dari Mesir oh ada ya kalau ada berarti ya mungkin resmi berarti kalau Kristen Ortodoks Siria setahu saya di Indonesia malah belum ada atau belum terkenal atau belum ada representasi dari sananya langsung itu kalau yang saya tahu sih tapi gak tahu kalau misalnya udah ada atau belum tapi kalau yang benar-benar pakai peshita itu ya gak ada unsur Arab-Arapnya pakai bahasa Siria langsung seperti yang Kristen Malangkara di India itu ya dia kalau ibadah apa bacanya dari peshita ibadah nyanyi-nyanyi apa dari bahasa Siria langsung gitu kalau Yahudi ini berapa komunitasnya yang di Indonesia kecil banget ya kalau dulu sih setahu saya mungkin ada 70 orang gak tahu sekarang nambah atau enggak tapi kita gak pernah siar sih jadi mungkin orangnya kita-kita doang di KTP boleh ya mencantumkan di KTP ya tergantung gini sih kalau KTP itu kan kalau tadinya dia misalnya Kristen ya mungkin tulisannya Kristen kalau tadinya Islam ya mungkin tulisannya Islam gitu kalau pemerintah mengizinkan untuk mengosongi KTP-nya atau ditulisnya keyakinan gitu kalau sempat ada yang rubah ya rubah kalau yang males rubah ya mungkin dia males gitu ya buat kami gak ada pengaruhnya soalnya mau dikaitkan tulisannya Buddha juga gak ada ngaruhnya kekasihan Jehova sama Mormon itu kan mereka mencantumkan agama awalnya gitu oh kalau itu kurang kurang tahu deh oh kalau merubah KTP dari apa ke apa itu tahu saya ada teman yang dulu pernah merubah juga misalnya dari Kristen nih dari Kristen ke Yahudi itu ditulis ada surat di suratnya itu ditulis dari Kristen ke Yahudi gitu tapi di KTP itu kosong aja gak ada tulisan apa-apa oh iya karena belum diakui karena belum diakui atau enggak mungkin kalau misalnya pengen diisi tulisannya keyakinan sama seperti penganut Sundawi Witan Jawa Witan itu juga di KTP tulisannya keyakinan gitu oh iya kalau konsep tentang akhirat itu bagaimana di Yahudi konsep tentang akhirat itu setelah orang meninggal itu dia akan dihakimi dia akan dihakimi dulu setelah dia ditimbang kesalahannya berapa masuk ke Gehinom sesuai dengan jumlah kesalahannya setelah selesai ya masuk ke Ganai dan selesai itu yang masuk ke Gehinom itu rohnya atau atau setelah seluruh rohnya berarti tidak ada istilah hari kiamat hari kiamat atau akhirit hayamim itu ada cuman kan kita gak tahu kapan dan juga tidak ada penjelasan di dalam Torah secara tertulis kalau pun ada dia penjelasannya dari Torah Risan saja artinya seperti tadi ada Gehinom itu langsung setelah meninggal tidak menunggu tidak ada kebangkitan seperti dalam konsep Islam kebangkitan itu nanti-nantinya jadi misalnya gini sekarang masuk Gehinom terus misalnya anggaplah dihukum di sana satu tahun gitu misalnya terus setelah itu masuk Gan Eden itu Gan Eden-nya spiritual juga itu belum ada kebangkitan tubuh nanti suatu saat baru ada kebangkitan tubuh nah ketika ada kebangkitan tubuh barulah Gan Eden-nya itu di bumi lagi gitu itu di Kristen sama juga dan protes kalau Kristen saya gak tahu kalau di Kristen itu ya ada perbedaannya sih orang di Kristen aja ada keyakinan tentang rapture atau pengangkatan tubuh ke langit jadi saya juga gak ngerti kalau di mereka kan ada Yerusalem baru jadi seolah-olah manusia tinggal di planet baru gitu dan itu tidak ada di perjanjian baru juga enggak itu keyakinan orang Kristen tentang Yerusalem baru manusia keangkat ke langit kalau di keyakinan Yahudi gak ada Assalamualaikum sama siapa sama siapa tadi ya Meme Bos Meme Bos Meme itu cuman kayak orang interogasi tanya-tanya tanya-tanya tanya balik celika-celi jadi ada ini juga Assalamualaikum 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 bagaimana kabar Meme cantik Alhamdulillah baik amin 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 semoga semuanya sehat Tadi setelah udah gak ada Meme gak ada Templar cuman kita-kita doang ngobrol ngobrol santai sekarang kalau durasi panjang itu ini dulu diperiksa dulu jadi dia gak langsung aktif tapi sesi terbatas dulu diperiksa lagi sama ini jadi jadi kalau sekarang bikin-bikin konten panjang-panjang itu beneran diperiksa jadi si dolarnya itu kuning gak hijau kenapa ya ketat gitu ya mungkin karena banyaknya konten-konten yang agak mehujat gitu ya jadinya iya lebih ketat gitu sekarang boleh nanya bang bisa gak boleh ini bang kalau kalau di Torah nabi apa bukan kalau berdasarkan keyakinan Israel sebetulnya nabi hanya satu hanya Moshe saja dan gini kalaupun dia dimasukkan dalam daftar kenabian yang 55 yaitu 48 ditambah 7 maksudnya 48 itu laki-laki dan tujuhnya perempuan itu dianggap sebagai ini karena definisi nabi di dalam bahasa ibran itu kan orang yang mendapatkan wahyu tentang masa depan ataupun masa lalu jadi pengetahuan masa lalu dan masa depan itu dia dapatkan dan yang terutama dia bisa berkomunikasi dengan Hashemnya langsung itu Nuh kan itu dia akan mendapatkan wahyu tentang 120 tahun kemudian akan terjadi banjir gitu jadi kalau dikatakan dia nabi iya dia nabi cuman dia tidak memiliki syariat khusus yang bisa diikuti oleh manusia dan juga syariatnya orang Israel itu bukan Nuh bukan nah demikianlah saudara aku semuanya kita sudah dengar dan saksikan bersama tadi ya bagaimana Oten yang coba berkamuflasi untuk mengelabui kita semua dengan mengaku-ngaku muslim ya namun dengan pertanyaan pertanyaan serta ucapan yang keluar dari mulutnya dapat kita pahami bahwa dia adalah sebenarnya seorang Oten ya bukanlah seorang muslim sesuai pengakuannya karena tadi dia mau berdebat baik dengan saudara Yizab maupun dengan saudara muslim kita Umi Dini dan Rahmana Raja dan seperti kita ketahui bahwa sebenarnya saudara Yizab ini kalau dalam soal ketuhanan dengan kita muslim tentu sama ya karena menuhankan Tuhan yang isa ya berbeda dengan umat Kristen ini yang Tuhannya adalah teritunggal ya dan kemudian juga kita semakin paham dan mengerti bahwa para oten-oten ini kalau tidak ngibul ya tidak laku dan juga kalau tidak banyak akal maka mereka akan kesulitan mengembangkan ajaran mereka karena akan selalu terbentur terutama sekali dengan kita muslim karena jelas ditolak oleh Al-Quran untuk menuhankan manusia atau Nabi Isa yang mereka yakini dan juga dengan Yudais sendiri nyata sekali bahwa Torah jelas juga tidak mempercayai adanya Yesus seperti yang sudah dijelaskan berkali-kali oleh saudara Isaac ini nah demikianlah saudara aku semuanya mudah-mudahan kita ke depannya semakin jeli dan mampu membaca sesuatu yang tersirat karena mereka memang selalu menggunakan berbagai macam cara untuk masuk ke dalam akidah akidah umat muslim nah terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.